Bakacan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar selesai sore mengunjungi kediaman anggota DPR RI, Ahmad. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, pasangan Agung dan Markarius mendapat bekal strategi dalam memenangkan pilkada. Didamping Ketua Tim Pemenangan Pasangan Aman, Ayat Cahyadi, Bakacan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dan Markarius Anwar selesai sore mengunjungi kediaman mantan Bupati Rokan Hulu, Ahmad. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Agung dan Markarius terlihat antusias mendengarkan masukan dan nasehat dari Ahmad yang kini aktif sebagai anggota DPR RI. Selain berbagi pengalaman selama memimpin Rokan Hulu, Ahmad dalam silaturahmi itu juga membaikan strategi pemenangan kepada Agung dan Markarius agar sukses di pilwakopkan baru November mendata. Menurut Ayat Cahyadi, kehadiran pasangan aman di kediaman Ahmad untuk meminta masukan dan nasehat. Dengan bekal Ahmad sebagai mantan Bupati Rohul Dua Priode dan sebagai anggota DPR RI, Ayat yakin banyak masukan penting demi kemenangan pasangan aman. Terima kasih. Dan tadi banyak saran, masukan, termasuk strategi bagaimana agar aman menang. Termasuk nasehat-nasehat beliau ketika nanti Pak Agung dan Pak Markarius, kalau sekarang ini kan menampung aspirasi, tapi nanti melakukan eksekusi. Sampai pesan beliau tadi yang saya ingat. Jadi kalau nanti jadi wali kota, di wakil wali kota, hujan lembat jam 12 malam, jangan nari selimut. Buang selimut itu. Ajak kepala dinas turun ke masyarakat. Emang itu betul-betul seperti itu? Kalau strategi tak boleh disampaikan. Nanti kalau strategi disampaikan, gocor. Ahmad optimis, pasangan aman akan mendapat dukungan besar masyarakat dan memenangkan pil wako pekat baru. Pasalnya Ahmad melihat dua sosok tokoh yang diusung Demokrat dan PKS tersebut sudah sangat dikenal di tengah masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 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 Pada sore hari ini kami mendapat kunjungan kehormatan dari pasangan aman, yaitu Agung Nugroho dan Makarius. Insya Allah akan melahir nanti salah satu paslon untuk calon wali kota dan wali kota Pekandaru. Yang tadi kita sudah banyak beriskusi, sudah banyak bertugas pikiran. Kami yakin pasangan aman ini mudah-mudahan mendapat partisipasi, mendapat simpati, dukungan dari kepercayaan masyarakat. Ya, ya. Kenapa? Karena figur-figur ini cukup ibarat jam terbang, mereka sudah cukup punya pengalaman. Kemudian mudah, enerjik. Ya, seterusnya mereka ini juga termasuk salah satu dari figur-figur yang selama ini mau menjadi udara masyarakat kita. Nah, kita yakin dengan visi-misi mereka ke depan itu akan mendapatkan kekuatan sepenuhnya dari masyarakat kita. Mudah-mudahan pasangan aman ini akan memimpin, bukan baru ini untuk periode 2004-2009. Amin. Kehadiran Agung Nugroho dan Mekaryius Anwar di Kediaman Ahmad merupakan rangkaian kegiatan safari tokoh yang memang sejak awal deklarasi terus dilakukan pasangan aman. Safari politik ini bertujuan memperkuat dukungan serta meminta masukan dalam upaya pemenangan aman di Pilwako. Tim Liputan Ciri TV melaporkan. Selamat menikmati.